Intro Halo semua, balik lagi di channel Toraokun Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya Supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau Databook, kalian bisa follow Instagram Toraokun Disana admin akan memposting soal SBS, Databook, dan berbagai teori singkat Sekarang lanjut ke pembahasan Di forum One Piece yang biasa memberikan spoiler paling cepat, telah muncul hint atau preview tentang One Piece chapter 1131 Dalam preview dipertanyakan tentang apa yang akan dilakukan oleh Luffy dalam pertemuannya dengan Loki Kemudian juga ada siluet Shanks dalam hint chapter kali ini, yang mana dia sedang mengeluarkan haki yang sangat besar Ini mengkonfirmasi bahwa Shanks memang berperan besar dalam penangkapan Loki di masa lalu Dan ini menjadi petunjuk bagaimana cara Shanks mengalahkan Loki Kemudian, petunjuk lain dalam chapter ini juga adalah diperlihatkan salah satu wilayah yang sangat gelap di pulau Elbaf Dan diduga itu adalah wilayah Helhae Cerita dimulai dengan memperlihatkan Luffy dan Loki yang masih saling bertanya Di tengah perbicaraan itu, para serigala raksasa penghuni hutan Elbaf mulai mengintai Luffy dan ingin menyerangnya Karena Luffy dan Loki masih mengobrol dan tidak ingin diganggu, keduanya pun menggunakan Houshoku Haki secara bersamaan Untuk menumbangkan para serigala raksasa itu Di sini terungkap bahwa Loki juga memiliki Houshoku Haki Dia bisa menggunakan Houshoku Haki meski sedang diikat rantai dan matanya ditutup Pendengaran Loki juga sangat tajam sehingga dia tahu bahwa banyak serigala yang mencoba untuk mengganggu mereka di sana Luffy pun berkata, ternyata Loki juga memiliki Houshoku Haki sama seperti dirinya Sedangkan Loki bilang, sudah dia duga Luffy juga mempunyai Houshoku Haki Keduanya pun tertawa dan saling mengakui satu sama lain Setelah itu, Loki bilang, namun di luar sana masih ada orang yang memiliki Houshoku Haki yang jauh lebih kuat Loki pernah merasakan sendiri Houshoku Haki mengerikan milik orang itu Orang itu yang dimaksud oleh Loki adalah Shanks Loki masih mengingat saat dulu dia merasakan secara langsung Houshoku Haki tersebut Saat Loki mengingat hal itu, diperlihatkan sedikit freshback Itu adalah momen setelah pembunuhan Raja Elbaf yang dilakukan oleh pangeran Loki Sesaat setelah Loki membunuh ayahnya itu, dia langsung mengambil buah iblis legendaris milik Raja Elbaf Loki bilang dia terpaksa melakukan hal ini Karena dia khawatir buah iblis itu akan jatuh ke tangan saudaranya yang lain Ini menegaskan bahwa anak dari Raja Elbaf ada lebih dari satu Tanpa berlama-lama, Loki pun langsung mengonsumsi buah iblis itu Tentu komentar pertama yang Loki ucapkan saat memakan buah iblis itu adalah Rasanya tidak enak, karena memang semua buah iblis rasanya tidak enak Loki yang adalah seorang pangeran dan terbiasa makan makanan enak Hampir memutakan buah iblis yang rasanya tidak enak itu Tapi dia berusaha menelannya karena ingin mendapatkan kekuatan besar Beberapa saat kemudian, kekuatan buah iblis itu pun mulai aktif di tubuh Loki Karena Loki tidak bisa mengendalikan kekuatan ini, sebagian dari istana kerajaan pun langsung menjadi hancur Dan membuat orang-orang di sekitar pun menjadi kaget Kekecauan yang dilakukan oleh Loki ini menjalar sampai ke bagian kota Dan membuat kota di tengah Elbaf itu menjadi porak-poranda Pada saat itu, kebetulan kapal bajak laut Akagami baru menepi di pantai pulau Elbaf Itu pertama kalinya, Sangs dan kawan-kawan menginjakan kaki di pulau itu Sudah sejak lama, Sangs memang ingin mendatangi pulau Elbaf Karena menurut kabar yang dia dengar, kerajaan Elbaf berisi banyak petarung hebat Sehingga pasti sangat seru berpetualang di negeri itu Sangs yang baru datang melihat kumpulan asap di langit Yang mengindikasikan bahwa ada kebakaran besar di pulau itu Sangs pun segera berlari ke sumber asap dan ingin menghentikan kekecauan di sana Pada saat itu, Sangs sudah menguasai Kenbun Chokuhaki tingkat tinggi Sehingga dari pengelihatannya, jika kekecauan itu dibiarkan, maka akan semakin parah Sangs bilang kepada para krunya untuk tetap di kapal dulu Biar Sangs saja yang melihat keadaan di sana Para kru pun mengerti bahwa Sangs baru saja menggunakan Kenbun Chokuhaki untuk melihat masa depan Seperti biasa, Ben Beckman bilang lagi-lagi, Sangs melihat masa depan yang terlalu jauh Saat tiba di tengah kota, Sangs melihat pemandangan yang sangat mengerikan Banyak bangunan hancur dan banyak rasasa yang sedang tergeletak Sangs heran monster seperti apa yang mampu menimbulkan kekecauan sebesar itu Dari kejauhan, dia melihat sosok Loki yang masih sedang mengamuk Tanpa berlama-lama, Sangs menggunakan Hoshokuhakinya secara besar-besaran yang diarahkan kepada Loki Hoshokuhaki ini sama seperti yang dia gunakan kepada Admiral Ryokugyu Hoshokuhaki jerak jauh yang mampu mengikat lawan dan membuat lawannya itu masuk ke dalam mode normal Sehingga kekuatan buah iblisnya langsung tidak aktif Loki yang sedang mengamuk dengan menggunakan kekuatan buah iblisnya Seketika langsung tidak berdaya saat terkena Hoshokuhaki dari Sangs Para raksasa yang melihat itu langsung mengikat Loki memakai rantai besar Kebetulan lokasi Loki mengamuk itu dekat dengan pohon Igrasil Jadi Loki pun diikat di batang pohon besar itu Para raksasa pun bersorak dan berterima kasih kepada Sangs Jika Sangs tidak datang, Pulau Elbaf pasti akan hancur Itulah pertama kalinya Sangs memiliki hubungan yang baik dengan para raksasa Elba Flashback pun berakhir dan cerita menampilkan kelanjutan dari perbicaraan Luffy dengan Loki Luffy bertanya kepada Loki mengapa Sang Raksasa itu ingin mengakhiri dunia Menurut Luffy itu adalah impian yang aneh Karena apa menyenangkannya jika dunia menjadi berakhir Loki pun menjawab bahwa Luffy tidak akan mengerti apa yang dia rasakan Loki sudah tidak bisa lagi menemukan hal menyenangkan di dunia ini Sepertinya keinginan Loki untuk menghancurkan dunia adalah karena dulu dia ditolak oleh Lola Sebab dari ucapan Loki itu sepertinya kebencian yang dia rasakan berasal dari sakit hati Kemudian Loki pun balas bertanya Mengapa Luffy ingin menjadi raja bajak laut Luffy pun bilang karena dia ingin menjadi orang yang paling bebas di lautan Loki merasa perkataan Luffy cukup menarik Karena biasanya orang ingin menjadi raja dengan tujuan untuk menguasai Bukan untuk menjadi bebas Loki memuji impian Luffy karena Luffy berbeda dari kebanyakan raja yang dia ketahui Setelah itu Loki meminta kepada Luffy untuk melepaskan rantai yang mengikatnya Jika Luffy mau melakukan itu maka Loki akan memberikan harta karun Elbaf Jadi ternyata harta karun legendaris Elbaf bukan hanya buah iblis saja Tapi juga ada beberapa benda lain Diperlihatkan bahwa salah satunya adalah senjata legendaris Elbaf Harta karun Elbaf ini disembunyikan oleh Loki di suatu tempat Dan jika Luffy mau membuka rantainya Maka Loki akan memberikan harta karun Elbaf itu kepada Luffy Luffy pun menjawab bahwa dia tidak tertarik dengan harta karun Tapi jika Loki menawarkannya kepada Nami Mungkin Nami mau harta karun itu Loki pun heran Bisa-bisanya ada orang yang tidak tertarik dengan harta Lalu Loki juga bertanya siapa itu Nami Luffy bilang Nami adalah temannya yang bertugas sebagai navigator Nami adalah orang yang sangat suka dengan uang Luffy juga bilang bahwa Nami melarangnya untuk membuat masalah Jadi Luffy tidak bisa melepas rantai Loki Karena Luffy yakin akan terjadi masalah jika rantai Loki itu dilepas Loki pun tertawa dan bilang Luffy ternyata sangat polos Namun dalam hati Loki bilang Tapi justru kepolosan Luffy itu suatu saat akan menjadi bahaya Setelah itu Loki meminta Luffy untuk melepas penutup matanya saja Karena Loki ingin melihat Luffy orang yang seperti apa Luffy pun bersedia melakukan itu Karena menurut Luffy sepertinya tidak masalah jika penutup matanya saja yang dilepas Setelah penutup matanya dilepas Akhirnya Loki pun bisa melihat penampilan Luffy secara jelas Setelah itu panel memperlihatkan keadaan dari para kru Luffy Yang saat ini sedang menyeberangi jembatan Seperti yang kita tahu Luffy dan kawan-kawan berjalan di jembatan yang menghubungkan kastil tempat tertinggal Dengan bagian tengah pohon migrasi Para kru pun tetap melanjutkan perjalanan Sambil menyeberangi jembatan tersebut Ada percakapan menarik di antara mereka Dimulai dari Usopp yang bilang bahwa Dia akan berlatih dengan sungguh-sungguh di pulau Elbaf Dia merasa kekuatannya saat ini masih sangat kurang Sehingga berlatih dengan para petarung Elbaf Pasti bisa membuat kekuatannya menjadi semakin meningkat Melihat nami yang kini sudah semakin kuat berkat Zeus Maka Usopp pun sepertinya membutuhkan senjata baru juga Dia berharap semoga dia bisa mendapatkan senjata baru yang kuat di pulau itu Berhubung tadi sempat diperlihatkan bahwa Loki menyembunyikan harta karun Elbaf di suatu tempat Sepertinya nanti harta karun itu pun akan ditemukan oleh bajak laut topi jerami Beberapa benda di antara harta karun itu adalah sebuah senjata Mungkin senjata baru Usopp nanti adalah salah satu dari senjata-senjata legendaris Elbaf Setelah itu nami bilang Akhirnya dia bisa menguasai dengan semakin baik kombinasi antara Zeus dengan Krimata Saat menumbangkan raut beberapa waktu yang lalu Awalnya nami ragu menggunakan teknik raitei itu Karena nami khawatir dia tidak bisa mengendalikan jurus kuat itu dengan benar Namun ternyata nami mampu menguasainya dengan baik Nami pun mulai memikirkan betapa kuatnya Big Mom Karena hanya dengan satu homiesnya saja yaitu Zeus Bisa menghasilkan kekuatan sebesar ini Tak bisa nami bayangkan betapa sulitnya Lao dan Kid ketika mengalahkan Big Mom saat di perang Wano Zoro pun bilang bagaimanapun juga Big Mom adalah Yonko Semua aspek kekuatan yang dia miliki pasti sangat hebat Zoro juga terlibat dalam pertarungan melawan Kaido dan Big Mom saat di atap Onigashima Zoro berkata ketika dia menahan serangan gabungan Kaido dan Big Mom Dia mengalami cedera parah dan banyak tulangnya yang patah Untung saja Chopper memiliki obat penyembuh instan Sehingga Zoro bisa terlibat pertarungan lagi melawan King Walaupun memang efek samping dari obat Chopper itu sangat besar Setelah Zoro memenangkan pertarungan melawan King Dia merasakan rasa sakit yang sangat luar biasa Rasanya seperti dia hampir mati Di tengah ketidak sadarannya itu Zoro juga sempat melihat semacam sosok dewa kematian Sampai saat ini masih belum terungkap Apa sebenarnya sosok mengerikan itu Chopper yang mendengar itu pun kaget Karena bisa-bisanya obat yang dia ciptakan Membuat Zoro bertemu dengan dewa kematian Sanji bilang dulu saat masih kecil Dia juga sempat membaca buku sejarah Dan salah satu informasi di buku itu Mengatakan bahwa memang ada mito soal dewa kematian itu Dan Sanji pun bercanda dengan bilang Kenapa Zoro tidak ikut saja bersama dewa kematian itu Zoro yang mendengar itu pun kesal Dan lagi-lagi mereka berdua berkelahi Cerita pun berpindah ke salah satu bagian di pohon Nigdrasil Lokasi yang disorot ini adalah wilayah Hellhay Ini merupakan wilayah paling gelap di antara tempat-tempat yang lain Ini merupakan lokasi di mana penjara Elbaf berada Di sana banyak sekali tahanan yang sedang dikurung di dalam penjara Alasan mengapa Loki tidak dipenjara di sini Karena di penjara tersebut banyak teman-teman Loki Pihak kerajaan khawatir jika Loki ditempatkan di penjara yang sama dengan teman-temannya itu Kekacauan besar akan terjadi Karena itulah Loki diasingkan dan dirantai sendirian di batang pohon Nigdrasil Di wilayah Hellheim itu, sekilas kita bisa melihat sosok mengerikan yang mirip dengan dewa kematian yang sempat dilihat oleh Zoro Ini sangat menarik karena sepertinya alam Hellheim ini adalah tempat asal muasa dari sosok mengerikan tersebut Tapi anehnya, kenapa saat di Wanakuni, Zoro bisa melihat sosok dewa kematian tersebut ketika dalam keadaan tidak sadar Ini menjadi misteri baru dalam cerita One Piece Dan cepat atau lambat, misteri ini pun akan segera terungkap Nah itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1131 Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah Oke segitu aja untuk pembahasan kali ini Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya Gue Torao Kun, Syambles